Intro Pemeras nomor urut 1 Anies Baswedan dituding menggunakan cara kotor dalam Pilpres 2024 menanggapi tudingan tersebut Tim Pemenangan Nasional atau Timnas Amin buka suara pihaknya pun membawa nama Presiden Joko Widodo terkait cara kotor tersebut Dikutip dari tribunews.com hal tersebut disampaikan oleh jurubicara Timnas Amin Muhammad Ramlil Rahim pihaknya merespon tuduhan yang dilayangkan oleh Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran yakni Grace Natali melalui akun Instagramnya Grace menyebut Anies Baswedan sangat agresif dalam dua kali debat Jopras bahkan ia menuduh Anies menyerang Prabowo dengan berbagai cara mulai dari kebohongan hingga fitnah sehingga Grace menilai cara tersebut mungkin dilakukan untuk mencari perhatian dan simpati menanggapi tudingan tersebut Ramli mengatakan apa yang disampaikan Anies saat debat Jopras berdasarkan data termasuk data soal waslahan yang dimiliki Prabowo Subianto Ramli mengklaim data tersebut diambil berdasarkan referensi dari Jokowi kemudian Ramli menegaskan Anies tak sedikit pun melakukan serangan personal Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia